Intro Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada Sahabat, kita masih berada di kebun anggur langkat Ini merupakan jenis anggur impor, varietas transfiguration ya Salah satu jenis yang genjah, sangat rajin berbuat Nah sahabat, pada kesempatan kali ini, selain saya ingin memperkenalkan kebun anggur langkat ini Saya ingin juga memperkenalkan salah satu jenis pupuk organik yang kita pakai di kebun anggur ini Nah di kebun anggur ini memang kita menggunakan beberapa pupuk kimia standar Misalnya seperti NPK, MKP, KNO3, Karate Boron ya Tetapi selain itu, kita juga memakai pupuk organik, salah satunya adalah PSB atau photosynthetic bakteri Nah pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar Kupas tuntas yang lengkap tentang apa sih photosynthetic bakteri itu Atau PSB itu apa sebenarnya Bagaimana cara membuatnya Dan bagaimana cara memakainya Pada tanaman-tanaman misalnya bunga Tanaman buah apa saja Tanaman sayuran, cabai dan yang lain-lain Bagaimana cara memakainya Agar kita bisa mendapatkan tanaman-tanaman yang bagus pertumbuhannya Dan bisa berbuah yang lebat Seperti contohnya anggur yang kami tanam di kebun anggur langkat ini Saya harap sahabat menonton video ini sampai selesai dengan sabar Karena saya berjanji, kita akan belajar dengan lengkap pada kesempatan kali ini Sahabat, PSB atau photosynthetic bakteri ini sebenarnya merupakan bakteri autotrop Yang dia mempunyai kemampuan untuk memakai sinar matahari Untuk dapat merubah bahan-bahan organik menjadi asam amino dan zat bioaktif yang bisa digunakan oleh tanaman Bakteri ini mengandung sejenis pigment warna Yang bisa membuat tampilannya menjadi berubah berwarna merah, marun, atau hijau, atau ungu sahabat Ini merupakan ciri khas dari PSB Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pupuk organik PSB ini Di antaranya yang pertama, dia bisa menambahkan unsur nitrogen pada tanaman Kemudian dia juga dapat menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari sisa-sisa fermentasi PSB ini juga mempercepat proses pertumbuhan PSB juga merupakan sumber asam amino, polisakarida, dan asam nukleat yang dibutuhkan oleh tanaman Tanaman yang kita beri PSB juga akan memberi buah dengan rasa yang lebih enak biasanya Dia dapat meningkatkan pertumbuhan akar dan tentu saja penggunaan PSB ini di kebun akan mengurangi penggunaan pupuk kimia Sehingga biaya produksi biasanya akan menjadi lebih murah sahabat PSB ini juga akan memperkuat tanaman sehingga lebih tahan terhadap hama Nah sahabat, selain kepada tanaman, PSB ini juga banyak fungsinya untuk hal-hal yang lain Misalnya dia dapat dijadikan sebagai bakteri untuk mengurai sisa-sisa limbah ya Ini bisa dipakai, kemudian dia juga bisa digunakan pada bidang peternakan Dimana kalau kita berikan pada kolam, biasanya produksi ikan itu biasanya dia akan menjadi lebih berat dan menjadi lebih bagus pertumbuhannya Hewan peliharaan, misalnya seperti sapi, kambing yang pada bahan makanan ataupun minumannya kita campurkan PSB ini Biasanya dia akan menjadi lebih sehat, lebih tahan terhadap bakteri jahat Dan juga dia biasanya akan bobot dagingnya akan menjadi lebih berat sahabat Jadi banyak sekali manfaatnya yang bisa kita pakai dari PSB ini Cara membuatnya gampang sekali, nanti kita akan belajar Tapi saya ingin menegaskan, sahabat nanti harus mencoba Karena dengan menggunakan PSB ini secara rutin pada tanaman-tanaman yang kita tanam Kita bisa melakukan pertanian organik yang lebih murah dan lebih menghasilkan Dan lebih gampang ya sahabat ya Nah, cara membuatnya kita hanya perlu beberapa bahan ya sahabat ya Yang pertama sekali bahan pelarut utama mungkin yang ingin saya jelaskan adalah air Air ini sebenarnya boleh air apa saja Tapi kalau saya boleh merekomendasikan dan memberi tips Air yang paling bagus itu kalau saya perhatikan adalah air dari kolam ikan, sahabat Biasanya kalau kita menggunakan air kolam, dia akan lebih cepat jadi Kemudian kita juga bisa menggunakan air hujan dan air sumur Tetapi hindari menggunakan air yang dari PDAM ya sahabat ya Karena mengandung kapurit yang tinggi Nah, kalau sahabat cuma punya air yang berkapurit di rumah Usahakan airnya itu ditampung dulu Kemudian diangin-anginkan sekitar 2 hari 2 malam Untuk membuat zat-zat kapuritnya itu menguap dan sebagian mengendap di bawah ya Nanti diambil di bagian atasnya dan itu bisa dipakai Ini adalah bahan pertama yaitu air Kemudian bahan yang kedua adalah botol air mineral Yang transparan ya sahabat ya Karena kita membutuhkan cahaya matahari pada proses pembuatannya Kita masukkan bisa menggunakan yang kemasan 600 ml ataupun 1500 Hanya saja diisi hampir penuh seperti ini sahabat ya Jangan penuh semuanya karena kita perlu ruang kosong untuk nanti kita melakukan pencampuran Kemudian bahan utama lainnya kita menggunakan telur Nah sahabat telurnya ini bisa telur bebek, telur ayam kampung, ataupun ayam ras Kita sudah mencoba ketiga-tiganya dan tidak ada perbedaan bermakna Jadi jangan takut sahabat ya Telur Kemudian kita menggunakan monosodium glutamat atau micin Mereknya boleh apa saja Misalnya Ajinomoto yang paling sering gampang digunakan Dan satu lagi ini boleh diberi boleh tidak Yaitu saus ikan atau saus tiram Ya misalnya mereknya Sauri Ini saya langsung buka-bukaan merek aja ya Bukan endorse sih Tapi biar sahabat gampang untuk membuatnya Sahabat kalau kita ingin membuat tiga botol air mineral yang agak besar seperti ini Kita membutuhkan tiga butir telur Dua pun sebenarnya bisa tapi saya pakai tiga ya Biar lebih mantep lebih cepat jadi nanti ya Nah caranya telurnya ini kita tampung saja sahabat Seperti biasa Putihnya diambil ya jangan tidak diambil Nah kadang-kadang ada orang cuma ambil kuningnya Putihnya juga bermanfaat sahabat bisa dipakai Kita sudah coba hasilnya itu tidak ada perbedaan bermakna Nah kemudian kita menggunakan Dua sendok micin sahabat ya Nah dua sendok makan micin Seperti ini Kemudian bahan campuran yang lainnya adalah Saus ikan atau saus tiram ya Ini bisa kita kasih antara dua sampai empat sendok sahabat ya Nah bahan ini jangan lupa kita aduk yang rata sahabat Dikocok Seperti membuat adunan telur dadar sahabat ya Nah ini sampai dia bersatu Sahabat ini tinggal kita campurkan pada air yang sudah kita kumpulkan ya sahabat ya Jumlahnya ini sahabat Bisa tiga sendok saja sebenarnya Itu sudah cukup nanti Tetapi Kalau saya sih biasanya memang saya agak buat lebih banyak jumlahnya Ini saya bagi aja menjadi tiga ya Jangan lupa ditutup yang rapat Dan dilakukan pencampuran ya Sehingga warnanya nanti akan kerus seperti ini sahabat Nah ini saya tutup dulu Biar nanti gak dumpah ya Nah Cukup begini saja sahabat Kemudian kita lakukan penjemuran di bawah sinar matahari Karena memang PSB atau fotosintetic bakteri ini Sangat membutuhkan matahari nanti untuk dia bisa berkembang biak ya sahabat ya Jadi dipaparkan misalnya di atas loteng Yang panas ya bisa juga digantung Sahabat kalau misalnya gak punya botol air mineral Kita bisa pakai plastik biasa ya Plastik yang untuk gula itu yang warna putih transparan juga bisa Nah ini tinggal kita cemur saja nanti Dalam antara 2 sampai 4 minggu Dia akan berubah warna menjadi seperti ini Ada yang merah marun Ada yang ungu Ada yang kehijau-hijauan Nah sahabat Kalau misalnya kita mau lebih cepat jadi Pada campuran yang baru kita buat ini Kita tambahkan saja PSB yang sudah kita punya misalnya Atau yang disebut dengan biang Kita berikan 2 sendok dari biang ini kemari Nanti ini akan cepat jadi Dalam seminggu nanti dia sudah akan merah sahabat Tetapi kalau misalnya kita gak punya biangnya Kita hanya buat seperti ini Kita jemur Sebenarnya bisa Tetapi nanti prosesnya agak lebih lama Ada yang 2 minggu Ada yang 3 minggu Ada yang 4 minggu Kalau lebih lama dari itu sabar aja Tetap dijemur Nanti pasti jadi Ya sahabat ya Oh iya satu lagi Hampir lupa Ketika kita menjemur di terik matahari setiap harinya Jangan lupa setiap hari kalau bisa kita melakukan pengocokan ya sahabat ya Biar lebih cepat jadi Nanti kalau sering kita kocok Dia akan cepat jadi seperti ini nantinya Nah setelah ini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan PSB ini pada tanaman buah Tanaman bunga dan tanaman sayur Ayo kita saksikan sama-sama ya sahabat ya Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan dan dosisnya sahabat ya Nah kalau kita hanya ingin menggunakan untuk skala rumah tangga biasa Kita bisa mencampurkan 2 liter air ya 1 liter 2 liter air Nah Untuk 2 liter air ini Kita bisa menggunakan Sekitar 10 sampai 20 mili Dari PSB yang sudah kita buat ini sahabat ya 1 sendok makan itu kan dia 5 mili biasanya sahabat ya Jadi sekitar antara 3 atau 4 sendok ini bisa ya sahabat ya Nah sahabat ini sudah jadi Tapi satu lagi sahabat Sahabat nanti jangan heran ya Karena aromanya ini nanti agak-agak ya aroma pupuk tapi ada sedikit aroma-aroma septic tank ya Agak bau sedikit Tapi manfaatnya sangat bagus sekali loh sahabat Kita memang menggunakan untuk hampir semua tanaman yang kita tanam Baik di rumah ataupun di kebun seperti ini Dan hasilnya pertumbuhannya bagus sekali Sahabat bisa lihat ini Anggur-anggur yang sedang berbuah ini Ini kita tanam pada 1 September 2020 sahabat Jadi kalau ini sekitar April ya April pertengahan atau agak akhir Berarti masih berapa bulan tuh sahabat Dan sudah mau panen bayangkan Jadi sebenarnya Mungkin ya banyak faktor yang menyebabkan Kenapa bisa dia pertumbuhannya bagus Batangnya besar Tetapi salah satunya ini PSB ini Ini memang dia membuat pertumbuhan sangat cepat ya sahabatnya Nah seperti ini Bila kita kocok rata Kemudian jangan lupa di ini Ini kita bisa semprotkan sahabat Pada tanaman bunga Tanaman buah ya Dan memang agak sedikit bau ya sahabat ya Jangan heran nanti Dan satu lagi tipsnya Menyemprotkan PSB pada tanaman ini Bisa pada Batang Pada daun Pada Akar Pada media tanam juga bagus sahabat Ya Satu lagi Harus menyemprotnya Kalau bisa pada waktu Ada sinar matahari Jadi pada waktu siang ya kita menyemprot Biasanya kan kita menyemprot pupuk itu Lebih sering pagi ya Jangan kena sinar matahari Ataupun sore Ketika matahari mau terbenam Tapi kalau PSB ini malah kebalikannya Kita menyemprot pada siang hari seperti ini Nah nanti sahabat akan bisa lihat Tanaman-tanaman yang kita berikan ini Akan Sehat sekali Pertumbuhannya bagus Dia cepat berbuah dan berbuah lebat Dan dia tidak gampang sakit Pertumbuhan batang Daun Akar Dan juga bagus Kemudian sahabat juga bisa menggunakannya Mencampurkan pada Pakan ikan Atau pakan ternak Atau minuman ternak Agar ternak dan ikan menjadi lebih Bagus Perkembangannya Pertumbuhannya bagus Bobotnya juga lebih bagus sahabat ya Jadi Bermanfaat untuk Peternakan Perikanan Dan juga untuk tanaman-tanaman Hampir mirip seperti EM4 ya EM4 itu kan juga ada Yang untuk peternakan Ada yang untuk ikan Dan ada yang untuk Tanaman-tanaman Jadi Itu saja barangkali sahabat Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Tentang PSB Salah satu pupuk organik cair yang kita pakai Untuk di kebun kita ini Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini Dan kalau sahabat menganggap ada manfaat Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya Dan oh iya sahabat Agar kami lebih bersemangat lagi untuk membesarkan channel ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe Tekan tanda subscribe Ya Di bawah video ini Dan tekan tanda lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton